Nah, sekarang mas Abdul Basir bertanya bagaimana cara membuat Bila kita membuka tentang IDHSISOPPMK Atau Ikatan Dokter Dewan Sapi Indonesia disebutkan bahwa Pembuatan elektwarium asam sitrat ditambahkan dengan air matang Itu 1 banding 1 Apakah formalin bisa digantikan dengan spiritus? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit, 18 provinsi, 180 kabupaten, kota Sudah terdampak dan terinfeksi wabah virus PMK Atau penyakit mulut dan kuku Yang artinya penyakit ini memang jenis yang high contagious Atau sangat menular Meskipun angka kematian hanya 2-5% untuk hewan ternak yang dewasa dan sehat Serta bisa di atas 5% untuk hewan muda dan dia memiliki komorbid Laskar Ngarit Siap? Hari ini spesial karena saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Dari Laskar Ngarit semua Hanya tentang PMK Pertanyaan yang pertama Dari Abdul Basit Abdul Basit bertanya Pak Dokter Saya mau tanya bagaimana cara membuat takaran citrun atau asam citrat Apakah bisa dikonsumsi setiap hari atau berapa jam sekali Laskar Ngarit Citrun atau asam citrat itu bisa kita dapatkan di toko kue Atau toko bahan kue Karena ini merupakan salah satu bahan untuk membuat es, untuk membuat roti Sehingga akan rasanya akan menjadi lebih kecut atau menjadi lebih asam Laskar Ngarit Mas Abdul Basit bertanya bagaimana cara membuat Bila kita membuka tentang IDHSISOPPMK Atau Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia disebutkan bahwa Pembuatan elektwarium asam citrat ditambahkan dengan air matang itu 1 banding 1 Jadi Laskar Ngarit Percampurannya adalah 1 banding 1 1 asam citrat 1 kg asam citrat dicampur dengan 1 liter air matang Laskar Ngarit Oke Jadi bila jenengan ada 500 gram atau setengah kilo dari asam citrat Maka pencampurannya adalah setengah liter air matang Itu yang pertama Yang kedua apakah bisa dikonsumsi setiap hari Bahasanya adalah bukan dikonsumsi Bahasanya adalah disemprotkan atau dioleskan Oke Dioleskan Apakah aman bila tertelan? Aman bila tertelan Laskar Ngarit Siap? Dan digunakan berapa hari atau eh berapa kali sehari? Digunakan setiap 12 jam atau sehari 2 kali Laskar Ngarit Jadi saya menyimpulkan dari pertanyaan Mas Abdul Basit Bagaimana cara membuat larutan citrat? 1 banding 1 1 asam citrat 1 air Oke Yang kedua apakah bisa dikonsumsi setiap hari? Maksudnya dioleskan setiap 12 jam Bukan ditelankan Dioleskan atau disemprotkan Dan berapa jam sekali? Setiap 12 jam sekali Laskar Ngarit Pertanyaan yang kedua dari Aktam Zaidan Pertanyaan apakah formalin bisa digantikan dengan spiritus? Nah Laskar Ngarit Formalin ini penggunaannya ada yang setuju Ada yang tidak Ada yang menyarankan Ada yang tidak menyarankan Itu yang pertama Yang kedua Laskar Ngarit Bila kita membuka penyakit foot rot atau busuk atau infeksi pada kuku sapi Disebutkan bahwa pengobatan yang paling efektif adalah perendaman formalin Maksimal 4% Laskar Ngarit Oke Apakah formalin bisa digantikan dengan spiritus? Nah saya jawab dulu Beberapa peternak Baik itu di Sidoarjo Gresik Tuban Memberikan testimoni Bahwa Spiritus bisa di Sorry Formalin bisa digunakan Untuk mengobati teracak yang mengalami luka atau infeksi Laskar Ngarit Lalu pertanyaan Mas Aktam Zaidan adalah Apakah formalin bisa digantikan dengan spiritus? Formalin dan spiritus ini memiliki komponen Proposisi atau rumus kimia yang berbeda Formalin dia bersifat membersihkan jamur Bakteri Mengelupas jaringan yang rusak Sedangkan spiritus dia adalah tipe metanol atau tipe alkohol Dia membakar bahasanya Laskar Ngarit Jadi ini beda Nah Ada juga pendapat yang berbeda juga Di lapangan peternak menggunakan spiritus dan sembuh Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan jangan menggunakan spiritus untuk membersihkan luka Jadi saya serahkan kejenengan bagaimana pelaksanaan di lapangan Karena SOP penggunaan formalin dan spiritus ini pun juga ada silang pendapat Tetapi testimoni yang banyak digunakan adalah Formalin maksimal 4% Idealnya 2 atau 1% Bisa digunakan untuk menyemprot luka yang ada di teracak Siap Pertanyaan yang ketiga Dari Ahmad Jaya Karmijan Bertanya Apakah citrun tidak masalah bila tertelan Citrun adalah bahan pokok Atau bahan aktif yang ada di dalam jeruk Yang kedua Bila pencampurannya sesuai arahan Atau dibuat lebih encer lagi Ya dari perbandingan 1 banding 1 tadi Maka citrun tidak masalah bila tertelan Laskar Ngarit Siap Pertanyaan dari Pariyati Yati Tentang Pak supaya sapi sehat gimana ya Pak caranya Wajar Pak pemula memelihara sapi Udah ada penyakit PMK Siap Yang pertama biosecurity yang ketat Jangan membiarkan orang lain Apa bahasanya Mobil Atau benda Yang berasal dari daerah dari kandang yang terinfeksi PMK Masuk ke kandang yang jendengan Itu namanya biosecurity Ketat gak boleh orang keluar masuk Yang kedua Jenengan jangan beli dulu sapi Di tempat Dari tempat yang terinfeksi Karena ini kulak moloa Dalam penyakit namanya Laskar Ngarit Yang ketiga Berikan pakan yang baik Hijauan pilihan Lalu berikan mineral Lalu berikan air gula Dan jaga kebersihan kandang Lalu yang keempat Yang terakhir adalah Tidak usah jalan-jalan Ketempatnya orang Yang terinfeksi PMK Karena begitu jendengan kontak PMK ini bisa menempel di tubuh kita Kita bisa menjadi agen penular Karena PMK ini sifatnya adalah Airborne Menular melalui udara Melalui kontak langsung Melalui manusia Atau melalui benda Bahkan PMK ini bisa menular Melalui rumput Konsentrat Comboran Dan lain-lain Laskar Ngarit Oke Pertanyaan yang terakhir Nah ini juga Apa istilahnya Seru ya Oke Dari Oriza Sativa Dok Sapi yang terinfeksi PMK Boleh tidak diguyang Atau dimandikan Ada pendapat yang menyebutkan Bahwa Mengguyang sapi Yang terkena PMK Akan menyebabkan luka menjadi melonyoh Tapi ada juga yang berpendapat Bahwa sapi yang Menderita PMK Perlu dijaga kebersihannya Silahkan jendengan olah sendiri Karena yang mengetahui alas kandang Tipe kelembapan Kandangnya jendengan Adalah jendengan Laskar Ngarit Jadi Itu Bahan pertimbangan Ketika semakin terkontaminasi air Maka air ini Membawa bakteri ke bagian yang luka Terutama di teracak Dan menyebabkan luka teracak Semakin melonyoh Tetapi di sisi lain Kita juga harus tetap menjaga Kebersihan kandang Supaya kandang bersih Artinya Anda bisa menggunakan Rutin Membersihkan Boleh menyemprot Tetap gunakan Desinfektan kandang Gunakan antiseptik Untuk luka di kaki Dan jangan lupa Panggil dokter Untuk terus memonitor Kasus yang ada di lapangan Meskipun kematiannya Di bawah 5% Tetapi Sapi kurus Sapi cacingan Sapi BEF MCF Sapi dengan berat di atas 8 gintal Ini memiliki Kecenderungan Untuk sulit pulih Meskipun ada yang pulih Laskar Ngarit Nah Laskar Ngarit Harus bijak-bijak Dalam Mengolah Informasi yang beredar Karena Di tingkat Dokter Di tingkat Doktor Di tingkat Profesor Sendiripun Memiliki Perbedaan Pendapat Tentang Bagaimana Cara terbaik Menangani PMK Siap Laskar Ngarit Berus-berus Dimanapun Anda berada Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dengan like Subscribe Comment Dan bantu share Video-video kami Lemah Semoga Peternak Indonesia Sekirap bangkit Dan PMK Hilang dari Indonesia Matunun Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit Berus-berus Tetap semangat